Intro Halo Yoters, udah tau belum ada lho pekerjaan yang bisa bikin kaya tanpa harus keluar rumah? Bahkan bisa sampai diomongin tetangga lho? Langsung aja, buat kamu yang tertarik kita bahas dan tonton videonya berikut ini. Welcome di Udah Tau Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. 1. Konten Creator Konten Creator merupakan sebutan bagi seseorang yang membuat konten baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dari dua atau lebih. Seorang konten Creator yang sukses mempunyai banyak followers dan subscribers. Dari situlah mereka menghasilkan uang. Dengan memiliki followers yang banyak, mereka bisa mendapatkan adsense, endorsement, sampai kerjasama dengan brand. Mengutip dari Forbes, sebuah video di Youtube dengan 1 juta views dapat menghasilkan lebih dari 500 USD atau setara dengan 7 juta rupiah. 2. Digital Marketer Digital Marketer adalah sebutan untuk orang yang ahli dalam melakukan pemasaran di internet. Seorang digital marketer biasanya membuat strategi campaign atau aktifasi digital yang mendorong penjualan. Rata-rata, gaji untuk digital marketer, level Fresh Graduate adalah 1-1,5 kali UMP. Kalau kamu sudah mempunyai pengalaman 2-3 tahun, gaji kamu bisa menyentuh 2-2,5 kali UMP. Untuk level Supervisor, di angka 3,5 kali UMP. Dan di level Managerial, di angka 5 kali UMP. Cukup menjanjikan bukan? 3. Trader atau Investor Pilihan karir berikutnya adalah dengan bermain saham. Untuk menjadi trader atau investor, kamu harus membeli saham melalui perusahaan sekuritas terlebih dahulu. Di area teknologi yang serba canggih ini, kamu nggak perlu mendatangi perusahaan sekuritas lho. Udah banyak aplikasi di mana kamu bisa membeli saham online. Seperti iPod, Stockbit, Ajaib, Mirai Host, dan lain-lain. Lalu, untuk pendapatannya bagaimana? Tentu aja, pendapatan dari bermain saham ini nggak stabil ya. Tergantung modal yang kamu invest dan setajam apa kamu bisa memprediksi pasar. 4. Programmer Seiring berkembangnya teknologi, spesialis IT atau programmer banyak dicari oleh perusahaan. Karena banyak yang membutuhkan, menjadi seorang programmer, kamu bisa melalui jalur kuliah atau mengikuti kursus yang singkat. Banyak juga lho programmer hebat yang belajar secara otodidak. Gaji mereka pun juga terkolong tinggi. Rata-rata gaji programmer di Indonesia adalah Rp5.250.000 per bulannya. Kebayangkan kalau udah level manager berapa gajinya? 5. Pialang saham Pialang saham atau broker adalah profesi yang nggak perlu keluar rumah, tapi pendapatannya berlimpah. Broker adalah perusahaan yang menyediakan jasa mempertemukan investor dengan perusahaan. Lalu, keuntungannya di mana? Jadi seorang pialang saham memiliki 2 pendapatan. Satu dari gaji yang diberikan perusahaan sekuritas tempat ia bekerja, dan yang kedua dari komisi dari setiap hasil transaksi saham nasabahnya. Untuk pialang saham senior, biasanya menghasilkan uang ratusan juta dalam sebulan. 6. Gamer Udah jadi rahasia umum kalau gamer adalah profesi yang cukup menjanjikan. Para gamers mendapatkan uang dari hasil mengikuti perlombaan. Hadiahnya juga nggak kaleng-kaleng loh, Yoters. Bisa sampai miliaran. Mereka juga banyak dihubungi brand untuk menjadi brand ambasadornya. Dikutip dari TheTik.com, Beberapa gamers e-sports mendapatkan pendapatan miliaran rupiah seperti Hansel BNTT Ferdinand yang berpenghasilan 2,3 miliar rupiah. Ada juga Made Bagas Juxi Pramudita dan Made Bagus Luksi Prabeswara yang berpenghasilan 2 miliar rupiah. Dan yang terakhir, Muhammad Raizen Albi berpenghasilan 1,9 miliar rupiah. 7. Desainer grafis Desainer grafis adalah orang yang membuat elemen visual entah itu fotografi, typografi, maupun ilustrasi. Mereka dituntut kreatif dan memiliki tes dalam desain. Untuk gaji desainer grafis memang nggak terlalu tinggi atau standar-standar aja tergantung perusahaannya lho. Akan tetapi, begitu mereka mempunyai pekerjaan side job maka harga yang dibayarkan menjadi per desain bahkan jumlah materi yang direvisi pun juga dihitung. 8. Web Desainer Sama seperti desainer grafis, gaji seorang web desainer emang nggak terlalu tinggi lho. Tetapi, ketika mereka bekerja sebagai freelancer, mereka bisa mendapatkan penghasilan berkali-kali lipat dari gaji mereka. Rata-rata seorang freelancer web desainer bisa mendapatkan pemasukan 4.500.000 rupiah atau lebih per satu web tergantung dari tingkat kesulitannya. Bayangin, kalau dalam sebulan ada 2-5 web, berapa keuntungannya? 9. Konsultan bisnis Konsultan bisnis adalah orang yang mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi. Ia juga membuat perencanaan bisnis ke depannya agar bisa memenuhi target yang diinginkan perusahaan. Untuk gaji konsultan bisnis rata-rata sebesar 5 juta rupiah. Namun, kalau kamu seorang freelancer, kamu bisa dapat lebih dari itu. 10. Bisnis Online Pasti udah sering denger kan, dari 10 pintu rezeki, 9 pintunya adalah berdagang. Kamu bisa membuat bisnis online, gak perlu keluar rumah, tapi pendapatan terus bertambah. Untuk pendapatannya sendiri, tentu aja gak tetap ya, tergantung omset yang kamu dapatkan. Ayo, kamu udah pernah nyoba pekerjaan yang nomor berapa aja? Tulis di komen ya dengan hashtag 10 pekerjaan asik. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you on top!